Halo semuanya selamat datang kembali di channel saya tukang utak katik jadi sesuai permintaan teman-teman banyak yang minta pada saya baik melalui comment atau apa teman-teman saya yang disini yang biasanya kesini untuk belajar service printer itu agak kesulitan saat memasang scanner untuk Epson seri L210 ini L220 L360 juga L380 jadi ada 360,365,380 juga 385 sering itu kabelnya ini jadinya itu rusak atau enggak kalau enggak gitu biasanya pelotaan dudukannya ini juga geliru jadi nggak bisa dibaut kayak gitu jadi di video kali ini saya ingin membuat tutorial cara memasang yang benar jadi memasang scanner ini dengan benar Oke langsung aja kita utak katik Oke jadi untuk memasang scanner ini hal yang harus diperhatikan pertama adalah lubang di sini itu nanti masuk di sini jadi ininya itu masuk di sini kemudian di sebelah sini ada dudukkan ini nanti masuknya itu di sebelah sini kelihatan dikit ya Oke maksud aja cara memasukkannya jadi dari sebelah sisi sini posisinya itu jangan tegak lurus ke atas sini ya jangan juga tepah jadi posisinya itu kurang lebih 45 derajat nah seperti ini kemudian didorong perlahan agak susah nah kelupaan kabelnya harus dimasukkan dulu di bawahnya kemudian di sebelah sini kemudian di sebelah sini cukup di apa didorong ke bawah dipasarkan dengan posisinya nah seperti ini udah walaupun bagian sini ya masih belum dibaut ini sudah bisa dibuka tutup aman jadi ini tinggal dibaut nanti masang kabelnya kemudian untuk pemasangan kabel masukkan kabel masukkan kabel pada ferit yang sudah tersedia di belakang mainportnya itu masukkan di situ terus posisinya 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 paskan pada soketnya kemudian tinggal didorong ke depan sampai mentok jadi bunyi klak gitu itu tandanya sudah masuk kalau sudah apa tidak bisa ditekan lagi kayak ini berarti sudah masuk oke saya bikin simulasinya ya soalnya nggak kelihatan di sini nah ini saya buatkan simulasinya jadi posisi skaternya ke atas seperti ini jadi ini nggak terpasang biar kelihatan cara pemasangan kabelnya jadi seperti tadi kabelnya itu diangkat dulu ke atas seperti ini kemudian dimasukkan ke feritnya nah ya sampai lupa jadi sebelum memasang kabel pastikan ujung kabel jadi pelat-pelat kabel ini dalam kondisi baik ada kemudian saat kabel dilepas itu kaki-kaki kabel ini pelat-pelatnya ini lepas jadi pastikan dulu dalam kondisi baik baru kemudian dipasang seperti ini kemudian jadi dorong ke depan lepaskan dengan posisi soketnya nah ini karena posisinya terbuka agak kesulitan buat masangnya nah ini sudah pas nah kalau sudah pas di soketnya tinggal didorong ke depan oke ya jadi sampai disini dulu videonya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang kesulitan sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe terima kasih sudah menonton